Polisi memusnahkan narkoba jenis sabu seberat 136,39 gram. Ratusan gram sabu tersebut merupakan barang bukti kejahatan warga Timika yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka berinisial M dan MH. Pemusnahan dilaksanakan di halaman Mapolres Mimika Papua selasa 28 Juni 2022 di hadapan kedua tersangka. Kasat narkoba Polres Mimika AKP Mansur menerangkan kedua tersangka ditangkap polisi pada 10 Juni lalu. Pertama, polisi menangkap M. Saat itu, M telah dibuntuti polisi dari kawasan Jalan Cendrawasi SP2. M kemudian menuju ke salah satu penginapan di Jalan Pendidikan lalu beranjak ke gorong-gorong tepatnya di Kompleks Manado. Saat itulah M langsung ditangkap ketika turun dari motor sekitar pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Berdasarkan hasil interogasi terhadap M, polisi kemudian menangkap MH beberapa jam kemudian. Atas kejahatan yang dilakukan M dan MH terancam pasal 112 dan 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman pidana penjara maksimal 12 tahun. Pengembangan atau pencerian profil kemudian dilakukan pembuntutan. Kemudian yang bersangkutan ini dibuntuti dari SP2 sebenarnya yang berlokasi dari SP2 kemudian kita ikuti sampai di kota. Terlihat yang bersangkutan ini sempat masuk ke salah satu penginapan Jalan Pendidikan kemudian keluar lagi ke arah gorong-gorong. Pada saat tiba di gorong-gorong kita yakin bahwa ini adalah target kita kemudian kita lakukan penangkapan kemudian lakukan pengedahan dan ditemukan barang bukti di jok motornya yang sudah siap edar itu ada sebanyak 33 saset. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.